Halo para penggemar dan pemirsa suyanto.id, apa kabar? Insya Allah kita sehat dan afiat. Nah, kali ini masih ketemu lagi dengan channel pendidikan kita, suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, beliau adalah Sekretaris Jenderal Pemirsaan Pusat Muhammadiyah. Apa yang kita bicarakan? Kita akan mendiskusikan Permendikut Ristek Dikti nomor 30 tahun 2021 yang akhir-akhir ini menuai pro dan kontra, yaitu Permend mengenai PKS Penjagaan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Menarik kan? Jadi kita diskusikan dan kita sapa dulu narasumber hebat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mokri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yanto? Ya, Alhamdulillah. Kelihatannya Mas Mokri juga sehat dan afiat. Dan seri berseri-seri. Nah, Mas Mokri. Kita kan akhir-akhir ini diramaikan oleh Permendikut Ristek Dikti nomor 30. Eh, Nafsia 2021. Apa masalah yang mendasar, Mas? Kalau dari pengamatan saya, masalahnya ada empat, Pak. Yang pertama, dari sudut legal, memang banyak catatan Permend itu tidak punya cantolan undang-undang di atasnya. Dan memang selama ini kan belum ada kan undang-undang tentang kekerasan seksual itu. Karena sudah berkali-kali di ajukan ke DPR untuk masuk prolegnas, itu kan terpental terus. Jadi yang terpental tidak hanya sinyal ya, tapi juga bisa, prolegnas juga bisa terpental. Tapi Mas Mokri, jadi materi Permendikut 30 ini, ini sebetulnya sudah pernah menjadi materi yang diajukan sebagai rancangan undang-undang kekerasan seksual ke DPR dan akhirnya mental begitu ya? Betul nggak? Bukan, bukan. Jadi itu dua isu yang berbeda. Walaupun kelompok aspiranya relatif sama. Namanya berusaha dia. Kelompok aspiranya relatif sama, tapi itu dua yang berbeda. Kan kita dalam sistem hukum dan perundang-undangan itu ada hirarki ya Pak Yanto. Setiap peraturan itu harus ada cantolannya dari undang-undang sebagai dasar. Kemudian undang-undang itu ya cantolannya undang-undang dasar dan seterusnya. Nah, ini di banyak pihak disoal. Dan itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah materi. Masalah materi. Yang memang terutama adalah frasa tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan korban. Itu frasa yang nanti kita bahas khusus soal itu. Kemudian yang ketiga itu yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan dan pembuktiannya. Jadi untuk membuktikan, dan penegakannya tentu saja ya. Jadi untuk membuktikan suatu perbuatan itu dengan atau tanpa persetujuan, itu pembuktiannya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan ketika suatu lembaga itu ada masalah dengan kekerasan seksual itu. Nah, itu yang memang menjadi sorotan banyak pihak. Dan itu juga sebenarnya saya menyebutnya sebagai dejavu. Oh, dejavu. Ya, kebetulannya. Karena selama ini misalnya ada persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu. Kan memang problemnya ada pada pertama pembuktian itu suka sama suka atau terpaksa. Kemudian yang kedua, apakah yang bersangkutan mau melapor atau tidak. Itu kan persoalannya kan itu. Nah, karena itu maka dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama, bahwa kekerasan seksual itu masih menjadi masalah bahwa dalam masyarakat kita, termasuk dalam pendidikan, ini memang tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Kekerasan dalam bentuk apapun ya, apalagi di lembaga pendidikan, itu memang menjadi sebuah masalah serius terkait dengan ketercapaian tujuan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa di antara tujuan pendidikan yang Pak Yanto menjadi tim penyusunya itu kan untuk manusia yang beriman, bertakuan, dan berakhlak mulia. Nah, realitas itu saya kira menjadi sebuah masalah kalau kita katakan dengan tujuan pendidikan. Nah, apalagi kalau kita bicara pendidikan itu adalah miniatur dari masyarakat terdidik. Di mana kalau kita ingin melihat keadaban masyarakat itu, ya lihatlah lembaga pendidikan. Kan realitasnya itu belum tercapai. Nah, yang kedua masalahnya adalah pada bagaimana kita menyelesaikan persoalan kekerasan itu. Jadi, selain bullying yang kekerasan yang juga banyak terjadi, kan sekarang memang kekerasan seksual itu menjadi concern banyak pihak yang memang selain merupakan masalah moral, itu juga merupakan masalah hukum. Tetapi, dua hal ini tidak dapat dipisahkan menurut saya. Artinya sesuatu yang secara hukum itu bermasalah, secara moral juga itu harus dinyatakan bermasalah. Jangan sampai sesuatu yang secara moral bermasalah, secara hukum dinyatakan tidak bermasalah. Itu nanti ya terjadi pemisahan antara hukum dengan moral. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membangun sebuah kultur sebenarnya. Nah, ini yang saya kira lebih penting untuk kita bangun ya. Kultur untuk kita menciptakan masyarakat yang berkeadaban, yang saling melindungi satu dengan yang lain, bukan kemudian saling menyakiti satu dengan yang lain. Nah, terkait dengan Permendikbud Ristek 30.000-2021 itu, itu kan yang disoal adalah frasa yang kontroversial yang dianggap melegalkan persenahan itu yang dengan sepersetujuan atau tanpa sepersetujuan. Nah, di situ secara materi memang ada tiga masalah pokoknya, Pak Yanto. Yang pertama adalah persoalan di mana ketika suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, dan kemudian di situ ada dimensi yang secara moral itu melanggar, maka seakan-akan kalau dengan sepersetujuan itu tidak lagi menjadi masalah pokok. Nah, misalnya ketika orang melakukan perjinahan, kalau dia itu sepersetujuan, itu secara legal dianggap tidak ada masalah. Ini kan problem. Kalau secara karat dia setuju, sudah gimana? Sudah setuju, sudah suka sama suka, ya sudah. Tapi secara moral, sesuatu yang dia setuju, itu kan tidak bisa kemudian menjadi alasan untuk morally accepted. Secara moral, dia tetap harus morally rejected. Nah, ini yang kemudian memang menjadi problem di dalam Permendikbud Ristek 30.000-2021. Karena misalnya sebuah fakta yang sama, sebuah fakta yang sama, misalnya, ya katalah misalnya, disitu kan sampai dijelaskan detail ya, meraba, memeluk, mencium, gitu. Itu sampai narasinya itu. Kemudian ada yang bertanya lagi, kalau di luar yang disebutkan itu boleh enggak ada yang bertanya begitu juga. Tapi semua aksesnya dijelaskan. Tapi andai kata, misalkan saja, ada orang yang mengatakan, mau enggak kamu saya cium, misalnya maaf ya, tapi itu sudah dianggap kekerasan harusnya juga menjadi bagian yang harus di-highlight pada Permendikbud. Tapi kenyataannya ketika orang offended dengan ajakan yang itu sebenarnya bertentangan dengan moralitasnya, itu enggak diatur secara eksplisit juga di situ. Nah, itu problem lain yang tadi saya maksud, bagaimana pembuktiannya. Nah, kalau kita bicara hukum, itu kan kita bicara pembuktian secara material. Yang dia secara hukum itu menjadi hal yang sangat prinsip dalam hukum positif di negara kita. Karena itu ketika seseorang melakukan perbuatan, kemudian si A mengatakan dipaksa, si B mengatakan, kita sudah suka sama suka. Nah, pembuktiannya bagaimana? Nah, problemnya itu Pak Yanto. Tapi yang sangat serius ya itu tadi, yang lebih serius lagi dan ini yang memang menjadi keberatan dari banyak pihak adalah ketika sebuah perbuatan yang secara agama, secara moral itu memang tidak bisa dibenarkan, kemudian dia melakukannya suka sama suka, dan itu dianggap sesuatu yang tidak melanggar secara legal. Nah, disinilah masalahnya Pak Yanto. Sehingga orang, saya mohon maaf, ini ekstrimnya ya. Di kampusnya Pak Yanto, misalnya mahasiswa-mahasiswi, tidak suami istri, kemudian peluk-pelukan, kemudian melakukan sesuatu yang demonstratif, dan ketika dibilang, kenapa kamu begitu? Nah, ini saya suka sama suka kok, itu kan repot. Itu kan repot. Nah, kemudian ketika pada wakunya misalnya, dan ini yang menjadi perdebatan ketika membahas undang-undang BKS yang memang sangat rumit itu, apakah kemudian ketika seseorang melapor, dia kemudian bisa, dalam tanda petik ya, selamat dari penghakiman publik. Jadi misalnya seorang melapor, misalnya kasus yang terjadi di salah satu kampus di Rio. Nah, itu kan mahasiswanya ngaku. Bahkan buat video yang mengatakan dosennya itu berbuat begini-begini ke dia. Nah, tetapi kemudian sang dosen membantah. Kan sang dosen membantah itu. Kemudian yang berikutnya, justru sang mahasiswa ini diadukan kan? Dia akan diadukan dengan dua delik aduan. Satu, pencemaran nama baik. Yang kedua, melanggar undang-undang ITE karena menyebaruaskan informasi yang tidak benar. Nah, mahasiswi yang membuat pengakuan itu, itu saya kira tidak akan dibela oleh masyarakat. Dia sudah menjadi victim, sudah menjadi korban. Dan kemudian dia juga blamed by the people. Dia juga dipersalahkan oleh masyarakat. Akhirnya apa? Orang lebih memilih untuk tidak melaporkan. Daripada dia harus melaporkan dan dia malah lebih malu lagi dengan itu. Sudah masalah yang tidak selesai. Kemudian dia malah semakin malu di hadapan publik. Akhirnya orang kemudian memilih, ya sudah lah, ini biar menjadi catatan harian dalam hidup saya saja. Karena akhirnya begitu, Pak Yato. Sehingga kemudian tadi ada poin yang berkaitan dengan efek dalam pelaksanaannya itu yang memang dipertanyakan banyak orang. Bukan kita tidak setuju bahwa ada aturan itu, bukannya. Tetapi bagaimana nanti efeknya? Seperti kasus di Sulawesi Selatan itu ya, yang seorang anak mengaku disetubui oleh bapaknya, kan polisi juga tidak bisa mengambil langkah hukum. Pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya bagaimana? Kalau di hukum Islam, kalau ada bukti tiga orang, Pak? Kalau misalnya dia itu kata Allah misalnya sampai hamil, itu bisa dibuktikan dengan DNA. Tetapi kalau tidak sampai terjadi itu, bagaimana pembuktiannya tidak bisa juga. Karena itu banyak pihak yang kemudian melihat bahwa sebenarnya itu tidak perlu diatur sampai ke tingkat permen itu. Karena sudah ada kode etik di setiap kampus, itu kan sudah ada. SOP-nya juga sudah ada. Tinggal bagaimana pimpinan kampus itu mau menegakkan kode etik atau tidak. Karena ada kasus-kasus, misalnya di Mahometia, ada di tengah rai seorang dosen itu LGBT. Waktu kita kumpulkan data luar biasa, sampai kemudian kita undang yang bersabutan ke Dewan Etik di salah satu kampus kita itu, kemudian yang bersangkutan itu kita berhentikan. Sebenarnya yang seperti ini kan bisa dilakukan oleh kampus-kampus lain. Jadi persoalannya, berani dan tidak berani menindah itu bukan karena tidak ada dasar hukumnya, tetapi persoalannya adalah komitmen untuk menegakkan aturan atau tidak. Kan misalnya pada kasus lain, ya tidak hanya sekedar ini ya Pak, yang secara moral. Misalnya plagiarism. Plagiarism. Itu kan tidak perlu juga diatur dengan peraturan Menteri. Ketika seseorang sudah terbukti bahwa dia melakukan plagiasi, maka pimpinan perguruan tinggi itu dengan bukti-bukti yang ada sudah bisa melakukan cindakan. Jadi ini soal bagaimana komitmen, bukan soal tidak ada aturan. Karena selama ini kan juga tidak ada aturan, peraturan tentang plagiarism itu kalau kita berbicara pada peraturan. Saya pada kode etik itu sudah jelas, dan itu menjadi bagian pertaruhan moral di kampus. Jangankan orang mengutip satu buku, mengutip satu kata saja, kalau itu kata kunci yang itu punya orang lain, kan harus kita akui itu sebagai sebuah kutipan. Nah itu bagaimana kampus harus menjadi benteng moral bagi masyarakat dan contoh betapa moralitas itu, walaupun untuk hal yang sangat kecil itu harus ditegakkan. Jadi problemnya sebenarnya kalau menurut saya bukan karena tidak ada peraturannya, tetapi komitmen untuk menegakkan aturan itulah yang perlu diperkuat lagi. Itulah kenapa kemudian beberapa pihak mengatakan, itu sudah ada di kampus kok selama ini kok. Sudah ada di kampus, persoalannya tinggal berani atau tidak berani saja menegakkan. Tapi kalau ada permen dikbut ini pun, kampus juga masih akan kesulitan dalam hal implementasinya. Karena terkait bukti tadi, secara implisit yang tersirat itu kan menghalalkan sek bersetujuan. Iya betul. Karena itu ada kawan yang bercanda begini, kalau kekerasan seksual itu tidak boleh, bagaimana kalau kelembutan seksual, boleh tidak? Lalu awal itu menyampaikan begini, maksudnya bagaimana kalau kekerasan itu tidak dengan sepersetujuan, kalau kelembutan dengan sepersetujuan. Jadi bagaimana? Jadi kemudian pertanyaannya kalau secara moral, mau dia setuju, mau dia setuju, itu tetap saja tidak bisa kemudian membuat aspek moralnya menjadi berubah. Nah inilah yang kemudian memang, kata sepersetujuan yang saya temukan di dalam permen itu ada sekitar lima kali. Iya, kemudian ada problem definition kan, jadi problem pada definisinya itu sudah memang menjadi perdebatan, kemudian pada penjabarannya yang kata sepersetujuan itu ada banyak sekali. Saya menemukan sekitar lima itu, karena beberapa perbuatan, kecuali dengan ini, tapi yang saya tanyakan di awal tadi, harusnya juga peka. Kalau orang diajak bersetuju, itu kalau bertentangan dengan keyakinan moralnya, harusnya itu juga sudah masuk kategori kekerasan itu. Merucap kepada orang yang itu sangat mengganggu stabilitas hati, keteduhan hatinya. Karena itu poin saya pada kesempatan ini, bahwa kekerasan itu masih ada dan sebagainya ada di kampus itu adalah masalah kita. Jangan sampai kita menganggap kekerasan itu bukan sebagai masalah. Nah kemudian yang kedua, bahwa kekerasan itu semaksimal mungkin harus kita hilangkan, itu juga kita sebut. Tetapi pada bagian yang berkaitan dengan bagaimana definisi dari kekerasan itu, kemudian bagaimana kekerasan itu tetap dikaitkan dengan moral, tidak hanya dengan aspek legal, itu yang juga harus menjadi bagian dari konsen kita bersama. Saya membuat analogi begini, pernah kan Muhammadiyah itu menjadi bagian dari tim yang terlibat dalam proses perdamaian antara pemerintah Filipina dengan Muslim Mindanao. Oke, disepakati ada perjanjian damai. Nah ketika sudah disepakati perjanjian damai, problemnya adalah bagaimana klausul-klausul yang menjadi turunan dari perjanjian damai itu. Nah disitu adalah sebelahnya masalahnya. Sehingga dalam mengungkapan bahasa Inggris itu ada pernyataan, pernyataan, the devil within the detail. Nah saya kira permen dikut resek tentang pencegahan dan penindakan kerasan seksual itu kan problemnya pada detailnya itu. Pada detailnya itu dan terutama pada definisi dan pada frasa sepersetujuan itu. Kalau itu menjadi masalah seharusnya para pengambil kebijakan ini mendengarlah, mendengar masyarakat. Dan kemudian diajak bicara bersama-sama. Karena saya mendapat informasi bahwa yang diajak bicara ini kelompok tertentu saja di elemen masyarakat itu. Dan bahwa ketika diajak berbicara itu pun, draft utuh dari rancangan permen dikut ini tidak disampaikan. hanya minta ide besarnya, tapi draft utuhnya tidak. Ini kan beda dengan cara kerja Pak Yato yang selama menjadi pemikir di BSNP itu sampai kata-perkata saja dibicarakan. Sampai ada uji publik dari berbagai kalangan. Dan semua itu terdokumentasi. Karena ketika kita membuat kebijakan publik, secara ideal itu kan juga harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik. Menurut saya kan lebih baik kegaduhan itu terjadi dalam masa proses daripada ketika sudah diputuskan. Kalau kegaduhan terjadi pada masa proses, maka ketika diputuskan itu tidak akan gaduh lagi. Tetapi kalau kemudian sudah diputuskan, kemudian masih gaduh, ya memang dia sukanya bikin gaduh. Yang begitu kita abaikan saja. Kita ini kan kadang-kadang ada ketenderungan untuk menghindari kegaduhan pada saat proses, tapi begitu diputuskan itu yang kemudian menimbulkan kegaduhan luar biasa. Jadi implikasi hukumnya para pembuat permain dikutristek dikti nomor 30 itu tidak paham bahwa dengan aturan itu itu sebetulnya melegalkan free sex. Dan melegalkan free sex dari makna implisit dari aturan itu. Sehingga nanti mungkin ada istilah, jadi persetujuan dan persetubuhan itu yang tadi itu ada kawan yang membuat istilah kekerasan seksual kalau kekerasan melanggar, kalau lembut tidak melanggar. tapi ada, kan sudah banyak segmen-segmen masyarakat yang memberi masukan. Dari Muhammadiyah sudah, dari MUI sudah, dari Pantai ada. Kemudian yang paling terdahulu itu dari mana itu Mas Muti saya lupa itu. Jadi ada sekelompok orang Mas Islam, ada 13 orang Mas Islam itu yang membuat pernyataan. Ya, ya, ya. Nah ini saya kira memang saatnya untuk kementerian dikutristek dikti itu mundur selangkah untuk laju beberapa langkah. Ya, betul. Kalau itu dibiarkan, ini kan akan menjadi masalah yang terus saja. dan itu menjadi kegaduan yang tidak perlu sebenarnya. Sesuatu yang ibarat kita itu mengendarai mobil begitu, itu akan menjadi rintangan di perjalanan kita. Kalau saya sempat membuat metafor itu begini, kita punya mobil anti peluru. Tapi kita mengendarai di tengah desingan peluru. Ya, mana enaknya juga gitu, walaupun mobil kita anti peluru. Yang bisa melindungi itu kan kalau peluru. Kalau bom kan lain soal. Dan itu kan mesti tidak nyaman. Karena lebih baik kita itu menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Kita dengarlah aspirasi publik. Pendekatannya bukan pendekatan power. Tetapi pendekatannya harus pendekatan yang sifatnya partisipati. Ciri dari masyarakat demokratis dan ciri dari demokrasi yang sehat itu kan public participation. Partisipasi publik. Nah, ciri-ciri dari partisipasi publik itu ya bagaimana mereka terlibat dalam proses diskusi ketika sebuah rancangan kebijakan, apakah bentuknya undang-undang, apakah bentuknya peraturan, itu melibatkan masyarakat. Memang take time itu akan butuh waktu. Dan karena itu, karena itu take time, menurut saya, ya ambillah sesuatu yang memang betul-betul perlu dibuat aturan. Jangan kemudian sedikit-sedikit dibuat aturan. Yang aturlah hal-hal yang penting dan genting. Betul. Sudah banyak hal yang kita sampaikan, Mas Mukti. Ini saya kira waktunya sudah tiba-tiba berakhir. Dan mudah-mudahan kementerian mendengar banyak pihak yang memberi masukan, termasuk sekitar pada saat ini. Dan mudah-mudahan ada lakak-lakak untuk mengakomodasi apa yang dimahui masyarakat, sehingga masyarakat membeli ownership terhadap peraturan itu. Terima kasih. Tuhan Pak Yanto, saya itu diwawancari wartawan soal ini enggak mau. Tapi untuk Suyanto ID saya mau. Ya, karena Suyanto ID itu punya semangat sihat Amar Ma'ruf. Medsos Mas Mukti. Tuhan terima kasih atas dukungan Anda. Sehat selalu dan ketemu lagi di tempat dan waktu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.